Di Youtube tidak ada mendesak dan penting. Yang ada tidak mendesak tapi penting. Bagaimana cara memulai untuk lebih fokus kepada tujuan? Optimisme, berpikir positif, ambil hikmat terbaik dari pengalaman, berhenti menyalahkan diri sendiri, fokuslah pada strategi sekarang untuk mencapai tujuan ke depan. Berkomunitas positif dengan semangat positif pula. Pada akhirnya akan menjadi diri sendiri. Let's go! Tekanan terberat kreator Youtube adalah ketika membentuk atau terbentuk pola pikir sendiri bahwa bermain di Youtube itu serba mendesak dan penting. Padahal kreator Youtube tidak sedang dalam tugas memadamkan obaran api. Tidak ada satupun kreator Youtube yang menampil pentingnya data analitik. Kejuali Youtuber yang tidak serius. Channel-channel besar pun senang biasa melakukan inovasi. Dari mulai di video deskripsi, kata konti, hashtag, tema konten, segmentasi, narasi, editing, live stream, posting di tab komunitas, kolaborasi, podcast, upload video pendek, membuat konsep termasuk konsistensi waktu upload dan promosi. Ternyata masih banyak yang belum memahami dengan baik. Dari mana asalnya penayangan, tayangan, rasio klik tayang, dan rata-rata gelasi tonton. Cikal bakal asalnya sumber trafik, poin-poin tersebut yang sebaiknya teman-teman miliki dan pahami dengan baik sebagai kreator Youtube. Penayangan, info, audiens, klik, dan menonton. Tentu ini peran dari thumbnail dan judul yang lebih menonjol di antara ratusan bahkan ribuan video dari channel lainnya yang ikut tampil di beranda Youtube. Singkatnya, jumlah penayangan efek dari karya kreator itu sendiri. Tayangan adalah frekuensi thumbnail ditampilkan kepada audiens, dikawarkan kepada audiens yang lebih tepat di beranda Youtube. Dimulai dari kreator baru saja upload videonya. Ketika direspon oleh audiens dan ditonton lebih lama atau sampai dengan selesai dan mendapatkan suka, maka akan dikawarkan kepada audiens yang lebih banyak lagi. Dan sebaliknya. Rasio klik tayangan dari tayangan, jumlah tonton per tayangan ditampilkan. Informasi ini, seberapa sering penonton menonton video setelah melihat tayangan atau thumbnail. Inilah fungsi thumbnail dan judul mulai bekerja. Apakah berfungsi dengan baik atau tidak? Sedangkan rata-rata durasi tonton, perkiraan rata-rata menit ditonton per penayangan atau rata-rata lama ditonton dari setiap penayangan dalam satuan menit. Ketika telah melakukan poin-poin tersebut dengan baik, akan membentuk sumber grafik. Rekomendasi video yang berasal dari ketika audiens sedang menonton video, menggunakan media smartphone, rekomendasi video akan tampil di bawahnya. Jika menggunakan media komputer, rekomendasi video akan tampil di sebelah kanan layar. Fitur jelajah berasal dari halaman beranda atau layar utama YouTube, atau bisa juga dari layar subscriber. Penelusuran YouTube Istilah penelusuran yang digunakan oleh penonton di YouTube untuk menonton video yang akan mereka tonton. Notifikasi, penayangan dari notifikasi dan email yang dikirimkan kepada subscriber. Sumber trafik halaman channel berasal dari halaman channel YouTube Anda, kolom komentar maupun dari deskripsi. Ketika kreator YouTube telah memahami poin-poin tersebut dengan baik, tentu akan lebih efektif untuk memanfaatkan waktu yang ada. Namun dari faktor eksternal, ada yang mempengaruhi kinerja video. Minat topik yang selalu berubah, tren musiman, kompetisi. Pada giliranya akan keluar dari kota untuk berkarya lebih kreatif yang berasal dari kreativitas diri sendiri. Meskipun tidak ada ide yang orisinal. Selamat berkarya sukses bersama. Terima kasih. Terima kasih.